Halo semua para penggemar serial India Balikavadu Dimanapun kalian berada semoga kalian semua selalu dalam keadaan Sehat dan selalu diberikan riski yang berlimpah Kedekatan Sasang Fias pemeran Jagdis dan Pratyusa Banerji Sangat terbilang cukup dekat Mereka berdua bersahabat sejak sama-sama Bermain dalam Balikavadu Sasang Fias pemeran Jagdis akui masih tidak percaya atas kepergian Pratyusa Sasang Fias pun kerap kali mengunggah potret-potret Pratyusa Sebelum lanjut ke beritanya untuk kalian yang baru bergabung Silahkan bantu terlebih dahulu channel ini Dengan cara subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya juga Agar kita lebih semangat lagi untuk mengupload video-video selanjutnya di channel ini Sasang Fias dan Pratyusa Banerji adalah pemeran utama di dalam serial Balikavadu Di serial Balikavadu ini, Sasang Fias memerankan tokoh Jagdis sementara Pratyusa Banerji memerankan tokoh Anandi Namun ternyata tidak hanya di dalam Balikavadu saja Hubungan Sasang Fias dan Pratyusa terjalin sangat dekat di belakang layar Sasang Fias yang merupakan sahabat dekat Pratyusa sekaligus rekan kerja Pratyusa Banerji Diketahui sebelum mengakhiri hidupnya ternyata Pratyusa Banerji sempat berkomunikasi dengan Sasang Fias sebelum meninggal Saat diwawancarai di sebuah media di India Sasang Fias mengaku sangat shock dan histeris mendengar kabar kematian Pratyusa yang begitu mendadak Bagaimana tidak pada malam sebelum Pratyusa Banerji memutuskan mengakhiri hidupnya Mereka masih sempat berbicara lewat telepon Sasang Fias tidak menyadari dan tidak menyangka jika kehidupan nyata mereka terpisahkan dengan cara yang tiba-tiba Dan mengandung duka yang begitu dalam Awalnya Sasang Fias tidak percaya dengan kabar kematian Pratyusa Banerji Lalu dia mencoba memastikan dengan cara berkomunikasi mengirimi pesan kepada Pratyusa Namun Pratyusa tidak memberikan jawaban apa-apa Aku tidak percaya rasanya seperti diseram air yang sangat mendidih Malam sebelumnya kami masih berkomunikasi bagaimana mungkin dia mengakhiri hidupnya Aku berusaha mengirimkan pesan teks di hari itu aku mau mendengar suara dia Dia ternyata telah meninggal tapi tidak ada satupun yang terjawab kata Sasang Fias Di hari kematian Pratyusa Banerji seketika itu Sasang Fias masih dipusingkan Dengan jadwal syuting di serial Balikavadu Saat itulah aku sadar dia benar-benar sudah tiada Dan aku tidak bisa langsung melihatnya Aku tertekan di lokasi syuting Aku hanya bisa menangis ujar Sasang Fias Pada waktu itu Pratyusa Banerji sudah tak lagi membintangi Balikavadu Namun mereka masih berteman dan berkomunikasi dengan baik Saat itu berita kematian Pratyusa Banerji Berhasil menjadi topik heboh hingga ke penggemar Indonesia Pratyusa Banerji memutuskan mengakhiri hidupnya sendiri di usia 24 tahun Sasang Fias yang telah lama bekerja sama dengan Pratyusa Banerji mengaku Menangis histeris mendengar rekannya meninggal dunia Dari semua rekan di Balikavadu Sasang Fias adalah orang yang paling dekat dengan Pratyusa Banerji Dalam serial ini mereka dipasangkan sebagai pasangan suami istri yang dijodohkan dan menjadi pengantin anak Sasang Fias pun berkata kepada Pratyusa Banerji Selamat jalan sahabat terbaikku Semoga kau tenang di alam sana Aku sangat menyayangimu Kata Sasang Fias Oke guys terima kasih untuk kalian yang telah menyaksikan video ini Untuk kalian yang baru menemukan channel ini Silahkan bantu channel ini dengan cara subscribe Like dan aktifkan lonceng notifikasinya juga Terima kasih Terima kasih